Bambang Susatyo memberikan penyuluhan dana desa dan pemberian pembekalan kepada para saksi TPS di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Punggilan Banjar Negara. Bambang mengatakan para saksi nantinya harus memastikan tidak ada kecurangan selama pemilu mendatang. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menemui para saksi TPS dan warga pada acara sosialisasi empat pilar MPR RI di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI di Desa Punggilan Banjar Negara. Acara sosialisasi empat pilar yang diikuti ratusan peserta dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama dan sambutan dari Ketua DPD Golkar Banjar Negara Agus Junaidi dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo serta pemberian pelakat kepada Ketua DPD Golkar Banjar Negara. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan, pembekalan para saksi TPS sangat penting untuk memastikan pemilu 2024 mendatang berjalan dengan lancar dan aman serta ada penyeluhan dana desa untuk pembangunan di desa Punggilan. Ia pun menjelaskan jika para saksi harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menghindari kecurangan dan perpecahan menjelang pemilihan umum. Sebenarnya harus cegah, itu artinya apa? Saksi harus betul-betul bekerjasama dengan aparat penegak hukum di tempat, ada nyaksa, ada kepolisian, ada TNI, dan bersama dengan penegak TPS serta pengawas TPS. Jadi sebetulnya negara sudah memberikan banyak program untuk pengentasan pengangguran, dengan kemiskinan, stunting di desa-desa dengan punggilan selain mengkultorkan dana desa, ada juga program-program lainnya, ada pembantuan penelang, program-program relit ringan tanpa anggunan, dan banyak lagi untuk agar ekonomi di desa itu bisa berguna. Dengan adanya acara sosialisasi empat pilar MPR RI, Bambang Susatyo menghimbau para saksi TPS untuk bisa memastikan pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada kecurangan yang terjadi. Dari Banjar Negara, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.